Pak, saya agak kaget ya kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi jubir KPK gitu. Harusnya besok, cuman kalau memang lebih cepat ya lebih baik, karena kan mungkin publik ingin mendapatkan informasi langsung dari yang bersangkutan. Tapi sebelumnya kan saya sudah ceritakan bahwa yang bersangkutan ada kesehatan, problem kesehatan yaitu prostat. Jadi Pak Ketua Umum memerintahkan untuk kembali, karena mungkin asumsi publik seolah-olah yang disampaikan oleh Womentan hilang lah, itu enggak benar. Bahwa kan kita ini kadang handphone suka ketinggalan lah, atau memang keadaan kita lagi tidak memungkinkan pegang handphone. Nah itulah menyebabkan mungkin tidak ada komunikasi. Jadi selama di sana itu sakit operasi? Enggak, enggak. Jadi selama proses penerimaan penghargaan dari FOE ya, kalau enggak salah, FOE. FOE bahwa penghargaan itu penghargaan dunia loh. Jadi untuk Indonesia, tentang pangan. Jadi setelah penggeledahan mungkin dia dapat informasi dan akhirnya ya kita maklumin bahwa stres sekali. Kambuh prostatnya. Nah mungkin dia berobat untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk menyembuhkan prostatnya dia. Kan kalau orang prostat kayak Om Mian tuh kan susah. Kasian. Dia enggak bisa gerak, kayak gitu. Jadi bukan karena hilang atau menghindar untuk kembali ke tanah aneh. Enggak. Kalau tapi posisinya kan kalau kita lihat infonya dari Singapura, dari Eropa ke Singapura sih? Bisa dong kan transit. Transit, transit, transit. Bukan, bukan. Transit. Biasanya kan gue sering kemarin dari London pakai SQ, pasti transit Singapura baru Jakarta. Ketemu ketemu ya Pak? Hari ini langsung ketemu? Mustinya sih ketemu ya. Tapi ketemu kan di atas. Kita tunggu dia langsung ke sini apa enggak. Tapi laki-laki komunikasi seperti itu? Terakhir ketemu sih dia akan balik ke Jakarta, akan ketemu ketemu. Tapi enggak tahu ya kalau nanti airnya berubah rencana dia mau ke sini atau enggak, ya pasti babeh ada di atas. Nanti info penerbangan Mas Kapai itu benar adanya? Gue baru tahu sih, karena tadi kawan-kawan memberitakan lebih cepat dari informasi ke Nasdem malah. Tadi SQ 964 ya, jam 6. Kaget juga, gila. Dari mana nih? Karena kita tahu besok. Ya mungkin benar kalau memang dia welcome di bandara dan teman-teman wartawan bisa ketemu dia, itu lebih bagus. Supaya bisa memberikan satu statement lah yang bersangkutan tentang perkara yang dihadapi. Kalau Nasdem kan dari pertama dulu Rio Capella, Joni Plate, ikutin proses hukum yang berlaku aja. Jadi sesuai mekanisme, ya kita hormati proses hukum KPK, dan dia harus ikutin prosesnya. Enggak boleh enggak. Pak Mahfud bilang katanya sudah dapet info kalau Pak SQ ini tersangka, Pak. Nah dari Nasdem sudah dapet info apa sih belum? Pak, saya agak kaget ya kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi jubir KPK gitu. Nah kan sebenarnya kan KPK yang harus jawab resmi. Tapi kan selama ini KPK belum memberikan statement resmi apakah yang bersangkutan tersangka atau tidak. Kan biasanya KPK kalau udah mengumumin resmi kan orangnya langsung ditahan biasanya gitu kan. Nah tapi kan ini belum. Nah kaget kalau Pak Mahfud mengomentari hal demikian bahwa sudah tersangka sejak kapan Pak Menko jadi jubirnya KPK gitu. Agak kaget sih. Cuman ya saya bertanya balik Pak Menko mungkin dapet informasi dari orang-orang yang bisa diberikan, mendapatkan informasi itu. Izin menengaskan berarti Pak Surya Pahlah hari ini di kantor Nasdem menunggu kedatangan Pak SQ? Enggak, enggak menunggu. Memang Pak Surya memang pulangnya kan selalu jam malam. Tapi kalau dia datang syukur, enggak juga enggak apa-apa. Kan tidak harus ditugasin harus ke sini. Tapi Pak Surya ada di atas. Kalau soal penggeledahan yang di rumahnya Makassar itu juga sudah dapet informasi? Belum, baru tahu tadi. Ada berita disita mobil Audi kalau enggak salah kalau dengarnya. Ya itu kan proses dari KPK yang enggak apa-apa. Kan namanya penggeledahan hanya bukan di rumah dinas tapi di rumah pribadinya. Tapi setibanya di Jakarta ini apakah sudah ada informasi langsung ditahan atau dibunuh? Enggak, enggak ada. Kan dia belum dipanggil sebagai tersangka loh. Masih informasi yang sifatnya benar atau tidak, tapi KPK belum memberikan statement resminya. Tapi kalau berproses di publik bahwa ini tersangka segala macam, ya biarlah itu berproses tapi tetap kita menunggu hasil resmi statement dari KPK. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.